Nah taubat sendiri mempunyai syarat para hadiri Taubat itu bukan istighfarta di mulut Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah Ada syaratnya Apa syaratnya taubat? Yang pertama, ulama mengatakan Al-Iqla'u'anidhanbi Kita harus keluar dari perbuatan maksiat itu Contohnya, kalau dia mungkin kerjaannya maksiat Mungkin kerjaannya riba Mungkin kerjaannya ada haramnya Maka syarat taubatnya harus keluar dari pekerjaan itu Kalau enggak, enggak mungkin diterima taubatnya Kerjaannya riba Ya Allah, Astagfirullah, Al-Azim Kerjaannya riba, Astagfirullah, enggak ampun Tapi tetap, enggak mungkin diterima Karena syaratnya harus keluar Syarat itu Mungkin jual-beli komer, mungkin Judi mungkin, tokel mungkin Istighfar, mudah-mudahan diangguni Tapi tetap, enggak mungkin diterima Karena syaratnya taubat, kita harus keluar dari pekerjaan itu Bahkan, dalam hadis Rasulullah SAW, beliau pernah mengatakan Al-Mustagfiru minadzambi Wahuwa mukimun alaihikal mustahzi' birabbih Orang yang meminta ampun Dari dosanya Tapi dia terus-menerus melakukan dosa itu Minta ampun Membaca istighfar Tapi terus Maka seakan-akan seperti orang Yang menghina Allah SWT Kuyonan berarti Minta ampun, maksiat mana Minta ampun, tapi tetap maksiatnya Kemudian yang kedua Syarat taubat yang kedua An-Nadam Menyesal Ini syarat yang kedua Syarat taubat yang kedua itu Harus menyesal Harus menyesal Kemudian Syarat yang ketiga Berjanji Tidak akan Mengulangi perbuatan itu lagi Mandek Tidak mau melakukan Perbuatan maksiat itu lagi Itu syarat yang ketiga